Halo teman-teman sedulur semua pecinta audio semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan yang sehat ya dalam keadaan baik-baik aja selalu mendapatkan kelancaran, keberkahan, dan kemudahan dalam menjalankan semua aktivitasnya ya teman-teman ya amin oke ya dudulur ya ini konten audio lagi di vlog saya jadi di video kali ini kita akan membahas ini ya ini ada power ini power rakitan menggunakan box CA20 ini power rakitan tapi pakai box CA20 untuk panel depannya kayak gini ya ini harganya ya teman-teman ya ini saya sebut aja ya harganya kurang lebih 5,5 ya totalnya habis 5,5 jadi menurut teman-teman gimana ini kemahalan atau enggak kalau menurut saya sih terlalu mahal sih ya untuk speknya jadi ini pakai travelnya 20A CT55 nanti kita akan buka juga ya untuk depannya seperti ini nah ini depannya ya dudulur ya depannya ini 2 channel seperti ini ya dudulur ya untuk ini ya normal ya ada aktif ada protect, signal, dan clip nah sama sih ya untuk bagian belakangnya ya dudulur ya seperti ini ini untuk power ini ya teman-teman ya dan untuk stereo sama update-nya ini ini enggak kepake dia cuma bisa jadi untuk meng-share input atau jadi mono ya kalau stereo ini berarti bisa dikasih input kanan-kiri beda kalau kita digeser ke bridge berarti dia mono bukan di bridge 2 power jadi 1 output enggak tapi 2 power dia menggunakan 1 input gitu aja tapi outputnya tetap sama tetap 2 biji gitu bukan bukan di bridge digabung gitu di BTL bukan ini power rakitan ini yang rakit dari Tirta Audio ya Tirta Audio Juwana daerah Juwana Pati salah satu sound system yang terkenal di daerah Jawa Tengah di Pati khususnya ini ya nah sekarang kita buka ya isinya seperti apa ini untuk baut-bautnya sengaja emang udah saya lepas biar gampang biar cepat juga kita kalau mau kebuka nah dalamnya seperti ini dulu ini dalamnya ini harganya 5,5 juta totalnya menurut saya sih tergolong cukup tinggi ya untuk harganya untuk di spek ini ya ini masih kelas AB ya dulur ya ini masih kelas AB kita bahas dari mana dulu nih ya oke oke kita bahas dari ini Elko nya dia pakai 8 biji ya mereknya Epsilon 100V 10.000 mikro 8 biji 100V 10.000 mikro mereknya Epsilon gak tau ini bagus apa gak buat dulur-dulur yang tau ini ya Elko Epsilon ini bagus apa enggak ya nah Epsilon kelihatan gak nah 100V 10.000 mikro Epsilon saya gak tau ini harganya berapa ya per bijinya ya ini pakai Epsilon untuk diodanya ini pakai dioda bridge nah dioda bridge model sisir kelihatan 323 berarti ini 30A ada 2 biji di paralel berarti dia jadi bisa menggunakan 60A kayak gitu sebenarnya ini untuk kit ininya ya kit Elko nya ini bisa dikasih 10 biji cuma ini cuma dikasih 8 ini tinggal tambah 2 lagi ditambah sendiri bisa ini gampang nih nah kalau mau ya untuk kabelnya ini gede-gede semua ya besar-besar dulur nah ini ini untuk keluaran dari powernya ini itu per channelnya 500W teman-teman maksimal 500W udah pernah dites sama yang punya bukan yang punya yang rakit itu cakmat yang rakit teknisinya Tirta audio ya nah ini udah pernah dites dan keluarnya 500W ya tergolong cukup lah tapi untuk harganya segitu ini wah menurut saya sih kurang 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 ini kurang terlalu tinggi lah menurut saya ini untuk driver nya ini driver nya pakainya APEC B500 udah ditev ya APEC B500 tev ini tev nah ini ditev ya teman-teman ya lihat ini ditev disini nah jadi untuk total ininya total transistor finalnya ini cuma pakai 9 ini memang terlihat 10 ya cuma yang satu ini untuk ngetev bukan untuk bukan dipakai untuk transistor final seperti itu ini pakai APEC B500 tev transistor finalnya pakai Toshiba 5200 nah kemudian untuk trafo nya ya jilur ya untuk trafo nya ini pakai 20A CT nya 55 power ini itu untuk driver nya juga sudah dilengkapi dengan protect nah tidak ada protect nya cuma belum ada limiternya ya teman-teman ya dulur ya ini power ini untuk PCB power nya ini dari daerah Boyolali Kang Kang Bandar power nah kemudian kipasnya ini AC ya kipas AC ini kipasnya kewenceng banget asli kewenceng banget ini teman-teman ini kalau dinyalain mungkin suaranya kenceng banget lah di di kamera ini udah pakai soft star ya teman-teman ini dilengkapi soft star biar gak mudah turun MCB nya kalau dipakai di rumah soft star ini untuk apa ini ya oh ya ini untuk lampu perlampuan untuk perlampuan jadi untuk power ini dengan spek seperti ini ini keluarnya 500 watt RMS ya teman-teman ya travelnya mereknya BLT BEL untuk travel ini kurang lebih harganya 900 sampai 1 juta seratusan kisaran kisaran segitu tergantung daerah tergantung seller biasanya kalau disini 900 untuk travelnya travelnya udah 900 untuk kit drivernya ini saya kurang paham berapa yang jelas total untuk keseluruhan ini itu 5 juta 500 nah ya cukup tinggi memang harganya seperti itu jadi gimana menurut teman-teman harganya ini nanti kita habis ini kita akan cek sound juga ya di video selanjutnya nanti kita akan cek sound nah ini stereo gak bisa di-breed ya harusnya kalau mau di-breed kita kasih panel panelnya itu ada itu mungkin harganya sekitar 100 ribuan itu bisa di-breed harusnya ini pakai box CA20 nanti kita cek sound nanti kita cek soundnya agak sorean karena kalau siang nge-check sound itu ya lingkungannya gak mendukung nanti banyak orang marah-marah ya teman-teman ya ini kalau untuk dipakai di kelas rumah ini udah lebih dari cukup ya udah sudah mantep ini kalau untuk kelas rumahan CA20 power kelas AB pakai trafo 20 ampere CT55 ini ada suara orang-orang ini kedengeran gak ya kalau kedengeran ya maklum lah namanya juga lagi di kampung pakai elko 8 biji epsilon 100 volt 10 ribu mikro ini ya udah pakai protek ini harganya kisaran 5 juta lima ratusan oke ini produknya dari tirta audio oke ya teman-teman dulur semua semoga bermanfaat video kali ini nantikan video check soundnya ya ini ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati